Assalamualaikum, jangan lupa like, komen, dan subscribe Halo, Assalamualaikum, ketemu lagi di channel saya, oke, teman-teman, kita langsung aja ke videonya Hari ini saya akan membahas tentang Monstera, janda bolong yang lagi viral yang lagi booming ya, tanaman hias yang sangat viral di tahun 2020 ini Nah, teman-teman, kemarin kejadian tanaman hias punya ibu saya yang ini ada yang mencuri atau memetik tanpa izin di depan rumah makanya hari ini kita pindahkan di dalam rumah ya Nah, ini teman-teman, karena harganya semakin hari semakin melambung tinggi ya jadi mungkin tanaman hias Monstera ini banyak diincar ya para penggila atau penghobi tanaman hias, terutama janda bolong dan banyak orang-orang yang kesempatan mencari-cari tanaman hias ini secara gratis ya, jadi akhirnya mungkin mencari jalan singkat ya mencuri atau menggambil dari halaman rumah orang lain oke, teman-teman, inilah keunikan tanaman hias janda bolong ya daunnya yang sangat unik nah, teman-teman, jadi dari keunikan ini tanaman hias janda bolong menjadi melambung ya harganya bahkan sampai puluhan juta per daun tapi bukan jenis yang ini ada lagi ya, kayak Adansoni, Monstera Adansoni nah, itu hampir puluhan juta per daun jadi orang-orang mengira yang jenis ini yang puluhan juta ya padahal bukan ya, teman-teman nah, teman-teman, sekarang yang jenis ini juga harganya ikut-ikutan melambung ya dari mulai tadinya cuma Rp50.000 per daun sekarang sampai Rp150.000-Rp200.000 per daun ya nah, jadi, begitulah keunikan janda bolong ini atau Monstera nah, teman-teman, buat kalian yang suka buat tanaman hias terutama janda bolong atau Monstera ya silakan kalian cari aja di toko-toko tanaman hias ya nah, teman-teman, perlu kalian ketahui apa penyebab naiknya harga tanaman hias janda bolong ini ya atau Monstera jadi, ada faktor-faktor penyebab naiknya harga janda bolong ini ya yang pertama, banyaknya permintaan dari luar negeri ya yang khususnya di Korea nah, orang Korea ini memesan tanaman janda bolong ini dari Indonesia dengan harga yang cukup fantastis nah, jadi penyebabnya salah satunya adalah itu ya, teman-teman pengaruh ekspor ya nah, teman-teman jadi, itulah penyebab-penyebab naiknya harga Monstera ya terutama yang jenis Monstera janda bolong ini nah, buat kalian yang memiliki tanaman hias Monstera silakan dirawat dengan baik mumpung harganya masih bagus di tahun 2020 ini ya oke, cukup sekian video kali ini semoga informasinya bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati